Saudara sebanyak 5 orang pasien rumah sakit umum Zainal Abidin menjalani perawatan intensif di ruang isolasi atau RHCU, respiratory high care unit, akibat terkena penyakit difteri yang berpotensi serius mengancam keselamatan jiwa. Sejak Januari hingga Februari, sebanyak 17 pasien yang sebelumnya telah menjalani perawatan intensif, kini tinggal 5 pasien yang masih menjalani perawatan di ruangan isolasi atau RHCU, respiratory high care unit, RSUZA, akibat terkena penyakit difteri yang berpotensi serius mengancam keselamatan jiwa. Dua orang pasien anak-anak tidak bisa diselamatkan karena dalam kondisi parah. Kasus penyakit difteri ini merupakan kejadian luar biasa yang disebabkan oleh bakteri atau kuman yang dapat menimbulkan gejala seperti demam dan menggigil, sakit tenggorokan dan suara serak, sulit bernafas, dan pembengkakan kelenjar limfa pada leher. Kita tahu difteri itu, satu saja ada kasus itu disebut kejadian luar biasa. Jadi kita bisa bayangkan kita dalam 1 bulan 20 hari dengan 17 pasien. Jadi ini merupakan kasus yang luar biasa menyita perhatian kita. Dan untuk pasien itu kita harus merawat di ruang isolasi. Penyakit ini biasanya terkena pada orang yang berusia di bawah 18 tahun dan kebanyakan anak-anak. Azharudin juga menyarankan agar para medis dan keluarga terdekat korban harus dilakukan proteksi dini, seperti pemberian antibiotik erit romisin, dan menjaga kebersihan seperti mencuci tangan dan menggunakan masker. Penyakit difteri tergolong menular yaitu melalui air liur, pasien, batuk, dan nafas pasien. 5 pasien yang dirawat saat ini dirujuk dari Loksemawe, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidi. Azharudin juga menyarankan agar masyarakat Aceh harus mendapatkan imunisasi yang cukup, dan meminta pemerintah memberikan sosialisasi terkait kasus penyakit difteri ini.